Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Editasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Dan kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di-share juga ya, supaya juga teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih, langsung saja. Check it out! Kasus yang pertama, Mary Flora Bell Kasus pembunuhan sadis pernah dilakukan seorang bocah perempuan asal Newcastle, Inggris pada tahun 1968. Bocah bernama Mary Flora Bell ini membunuh dua anak laki-laki saat usianya 11 tahun. Ya, pembunuhan pertama dilakukannya di bulan Mei 1968. Korban pertama Mary adalah bocah laki-laki yang berusia 4 tahun yang ia bunuh di rumah kumu di Scottwood. Dua bulan kemudian teman, ia kembali membunuh anak laki-laki yang berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe. Kali ini aksi sadisnya dilakukannya bersama dengan temannya. Ya, temannya bernama Joy Well. Mereka mencekik, menggores-gores korban. Bahkan tidak sampai di situ teman. Mary dan Norma juga tega memutilasi alat kelamin daripada Brian Howe. Kejam sekali. Ya, Mary menjadi pembunuh paling terkenal. Ia membunuh dua laki-laki tanpa merasa bersalah. Sekali lagi, tanpa merasa bersalah. Ya, mari kita lihat latar belakang daripada keluarga Mary Plora Bell. Mary Plora Bell lahir pada tanggal 26 Mei 1957. Mary sangat dibenci oleh ibunya. Ibunya adalah seorang protitusi di usia 17 tahun sudah menjadi wanita panggilan. Jadi, kelahiran Mary itu sangat tidak diinginkan oleh ibunya. Oleh sebab itu, ibunya berusaha menggunakan berbagai cara bahkan mengerangkai satu skenario untuk membunuh Mary. Dia berusaha merangkai satu cerita supaya Mary meninggal dengan cara yang tidak mencurigakan. Satu ketika pernah ibunya melemparkannya dari atas jendela. Tetapi saat itu, Mary terselamatkan oleh keluarga daripada ibunya sendiri. Mary lahir tanpa seorang ayah. Dia tidak punya ayah biologis. Meskipun Mary mengakui bahwa ayah biologisnya adalah Billy Bell. Tetapi pada kenyataannya, ibunya Betty menikah dengan Billy Bell ketika Mary sudah lahir ke dalam dunia. Dan ayahnya sendiri adalah seorang narkotika. Seorang penjahat bersenjata. Bahkan dikatakan penjahat musiman yang suka melakukan kejahatan. Mary Plora Bell dibesarkan di lingkungan yang sangat kejam. Lingkungan yang sangat keras. Bahkan di usia Mary yang 4 tahun, ibunya sudah menjual dia. Menjadikan dia seorang protitusi waktu itu. Mary dilecehkan. Mary disakiti. Dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Sehingga Mary yang ceria. Tetapi di dalam hatinya yang paling dalam tumbuh kebencian dan dendam yang sangat besar. Kasus yang kedua. Alex King dan Direct King Bersaudara. Kasus pembunuhan sadis yang dilakukan King Bersaudara ini pertama kali terungkap saat ada insiden kebakaran di rumahnya pada tanggal 26 November 2001. Nah dari insiden ini ya, petugas menemukan sebuah keanehan. Ada kejanggalan. Karena mereka menemukan mayat laki-laki yang sedang duduk di sofa. Ya awalnya petugas mengira kalau mayat laki-laki yang bernama Terry King itu meninggal karena kebakaran. Tetapi setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Terry meninggal karena trauma benda tumpul. Tengkorak kepalanya retak. Dan setengah wajahnya pecah. Ya petugas menemukan kalau Terry meninggal dibunuh oleh Alex dan Derek King yang masing-masing berusia 12 dan 13 tahun. Sangat mudah. Teman ketika diintrogasi, mereka mengaku membunuh karena takut dihukum. Ya mereka tidak mau dihukum karena mereka pernah melarikan diri dari rumah. Berusia 12 dan 13 tahun. Sangat mudah. Di tahun 2004, seorang siswi di Jepang, Grail Ai, membunuh teman sekelasnya. Yaitu Satomiu Mitarai dengan sangat sadis. Nah aksi kejamnya ini teman dilakukan pada waktu kelas sepi. Iya di dalam kelas. Pada waktu semua anak-anak istirahat siang, Grail Ai menggorok leher dan lengan daripada Mitarai dengan pisau lipat. Dan meninggalkan tubuhnya di lokasi pembunuhan. Setelah itu dia kembali ke kelas dengan pakaian yang berlumuran darah. Lagi-lagi, dia tidak merasa bersalah. Latar belakang daripada Grail Ai. Dia adalah seorang anak yang dikenal pendiam. Anak yang suka menyindiri dan tidak terlalu banyak bersosialisasi. Sebelum terjadi pembunuhan, Grail Ai terlibat bertengkaran komen-komen di internet dengan temannya yang bernama Mitarai. Saling ejek dan mungkin saling membuli. Dalam puncak pertengkaran mereka, Mitarai mengatakan sok imut, sok baik dan juga sok lugu. Dan ini membuat Grail Ai sangat marah dan memutuskan untuk membunuh Mitarai. Kasus yang berikutnya ada Christian Fernandez. Christian Fernandez didakwa 13 tahun penjara karena melakukan pembunuhan tingkat pertama pada saudara tirinya yang berumur 2 tahun. Dan bukan sampai di situ, dia juga melakukan pelecehan seksual pada saudara tirinya yang masih berusia 5 tahun. Ternyata setelah diselidiki, Christian Fernandez mengalami trauma akibat kekerasan dan pelecehan seksual oleh sepupu dan ayah tirinya. Di mana dengan Fernandez? Fernandez juga dilahirkan oleh seorang ibu yang masih berusia 12 tahun. Yaitu nama ibunya Bianella Susana. Karena kehidupan Fernandez yang begitu sulit, dia hidup dalam penampungan. Karena dia mempunyai seorang nenek yang terikat dengan narkoba dan sangat mengalami ketergantungan narkoba. Pada akhirnya, Fernandez harus hidup di dalam pengungsian. Tanpa didikan seorang ayah, tanpa didikan seorang ibu. Dia hidup dalam kesendirian, kesedihan dan mungkin rasa kesepian yang dalam. Sangat menyejikannya. Kasus yang kelima, Jasmine Rickarson. Berbeda dari empat orang sebelumnya, remaja berusia 12 tahun Jasmine Rickarson nekat membunuh orang tua pacarnya. Karena hubungan mereka tidak direstui. Ia dan Jeremy Stinky, kekasihnya yang berusia 23 tahun, tega membunuh orang tuanya sendiri. Jeremy juga menyuruh Jasmine untuk menusuk adiknya sendiri loh teman. Ya, Jasmine menusuk adiknya sekali dan Stinky mengambil alih dengan menggorok leher adiknya. Luar biasa sadis. Mengerikan sekali teman. Jasmine Rickarson. Usia 12 tahun seorang gadis yang cantik. Dia mempunyai keluarga yang utuh. Tetapi dia jatuh cinta kepada seorang pria yang berusia 23 tahun. Yang artinya 11 tahun lebih tua darinya. Wajar orang tua akan melarang hubungan seperti itu. Tetapi Jasmine melakukan hal yang berbeda. Ia sangat benci, ia sangat marah ketika orang tuanya melarang hubungan percintaan mereka. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh keluarga daripada Jasmine. Atau orang tua dan adik daripada Jasmine sendiri. Ironis sekali teman. Iya teman. Kita sudah melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah latar belakang yang mendalanginya. Bagaimana seorang anak yang dibesarkan di dalam lingkungan yang tidak sehat. Bagaimana seorang anak dibesarkan di dalam masyarakat, di dalam keluarga yang tidak ada keharmonisan. Tidak ada perhatian, tidak ada sentuhan kasih. Yang ada hanya kekejaman, kemarahan, kebencian. Bahkan penganiayaan. Ini sangat menyedihkan teman. Lingkungan sangat menentukan untuk membentuk menjadi apa kelak anak itu dewasa nantinya. Dan ini adalah peran kita sebagai orang-orang dewasa untuk segala sesuatu mengantisipasi. Ya mungkin Anda, saya adalah korban di masa lalu. Tetapi bukan berarti kita juga menciptakan korban berikutnya. Kita harus mengambil satu keputusan bahwa generasi kita yang akan datang harus menjadi generasi yang baik, lebih baik dari generasi kita sebelumnya. Terima kasih.